Hai teman-teman, wih ada sepeda unik lagi nih dari Cina Bosan roda pake kaki, sekarang pake tangan lagi Apa enggak tambah ribet ya? Bakal gekar tuh badan, apalagi kalau tanjakan Gimana, ada yang berminat? Hai teman-teman, ini adalah alat berat pembas migulma atau tanaman liar yang berada di Australia Ini biasa disebut dengan weed zephyr Alat ini akan membas migulma atau tanaman liar di ladang dengan menggunakan listrik atau panas Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan aliran listrik atau panas ke tanaman gulma sehingga membakar atau merusaknya Alat ini sering digunakan dalam pertanian atau pengelolaan taman untuk mengendalikan pertumbuhan gulma tanpa menggunakan bahan kimia Apa kalian tahu ini alat apa? Nah, ini adalah tracker besar yang digunakan untuk membuka puli dinamo yang besar ini Alat unik dan kreatif ini dibuat oleh mereka sendiri Oh iya, ini berasal dari China Hebat kan? Dengan rangkaian gear yang disusun sedemikian rupa dan dihubungkan dengan rantai Sistem ini biasa disebut dengan roda gigi reduksi Pekerjaan yang harusnya sangat sulit ini jadi mudah dengan alat kreatif yang dibuat oleh mereka Kalau China mah, ini sudah biasa Setelah beberapa saat, puli itu terbuka deh Gimana? Ada yang pernah lihat alat beginian nggak di tempat kalian? Kalau ada, komen di bawah ya teman-teman Ini adalah dongkrak kantung udara yang digunakan untuk menyelamatkan truk yang oleng atau terguling Kecelakaan truk yang terguling ini sangat sering terjadi Terkadang angin kencang bisa membuat truk terguling Terkhususnya di daerah-daerah yang berangin di luar negeri Namun, truk yang terguling seperti ini belum tentu rusak sepenuhnya Ketika truk diangkat kembali oleh direct Ginergia bisa membuatnya terguncang dan merusak komponen internarnya Dalam kasus yang parah, banyak komponen truk menjadi rusak ketika dibalikan kembali Oleh karena itu, menggunakan dongkrak kantung udara ini bisa mencegah kerusakan parah pada truk Ini adalah salah satu inovasi baru yang dikembangkan oleh Jerome Michaud La Riviere dari perusahaan Neowin Ini adalah sebuah pembangkit listrik energi angin yang menyatu dengan lingkungan perkotaan dengan meniru bentuk pohon Pohon turbin angin memiliki beberapa turbin kecil yang biasa disebut daun aero yang terpasang pada cabangnya Turbin-turbin kecil ini berputar saat terkena angin untuk menghasilkan listrik Meskipun umumnya berfungsi sebagai pembangkit listrik yang langsung mengirimkan energi ke jaringan listrik Beberapa model juga dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi tambahan seperti baterai Sistem ini memungkinkan pohon turbin angin untuk menampung energi yang dihasilkan dan menggunakan penyimpanan ini untuk menjaga kesetarsediaan listrik saat angin tidak cukup kuat Gimana menurut teman-teman? Beginilah proses pengangkatan kereta yang keluar jalur dari real lintasan Alat yang digunakan ini adalah hidrolijek Alat pengangkat yang menggunakan prinsip hidrolik untuk mengangkat beban berat Cara kerja hidrolijek didasarkan pada prinsip pascal Yaitu tekanan yang diberikan pada cairan di dalam sistem tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian cairan tersebut Tekanan yang diberikan pada silinder menghasilkan kekuatan pengangkatan lebih besar Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerjanya Kerjanya jadi mudah kan? Terima kasih sudah menonton Silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman Hai teman-teman Inilah alat yang digunakan di pedesaan Cina saat ingin menggali lubang seperti sumur Alat ini berbentuk seperti wadah yang di bagian bawahnya terdapat 3 mata pisau yang berguna untuk menggali tanah di bawahnya Tanah yang terkeruk akan langsung masuk ke dalam wadah melalui lubang Saat wadah itu penuh, tanah akan dikeluarkan Gimana? Cukup praktis kan? Tapi sayangnya, di video ini kita nggak dilihatin mesin apa yang menggerakkan alat ini Kayaknya sih nggak mungkin manual untuk muter atau alat Iya nggak? Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya